Peringatan tegas Iran, negara manapun yang izinkan wilayah udara untuk Israel akan dianggap musuh. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqci mengeluarkan peringatan tegas Kamis 3 Oktober 2024. Menurutnya, Iran akan menganggap negara manapun yang menyediakan wilayah udaranya untuk Israel sebagai musuh. Dikutip dari Spatnik, Abbas mengklaim lebih dari 90 persen rudal yang diluncurkan Iran pada Selasa 1 Oktober 2024 malah berhasil mencapai target. Kami akan menganggap musuh siapapun yang menyediakan wilayah udara mereka untuk Israel, ya kata Abbas. Laporan berbagai media menyebutkan jumlah rudal antara 1,8200 mencakup rudal balistik dan hipersonik. Namun, Israel membuat klaim sebaliknya dengan mengatakan sebagian besar rudal berhasil dicegat. Amerika Serikat, AS, juga mengakui kapal perusaknya di timur tengah ikut menembak jatuh rudal Iran. Klaim yang bertentangan ini membuat media sulit memperoleh data independen. Namun, Yordania baru-baru ini melaporkan bahwa Angkatan Udara Kerajaan turut mencegat rudal-rudal Iran. Tindakan ini semata-mata dilakukan untuk melindungi wilayah udaranya dan menjaganya supaya tetap aman. Sayangnya, pecahan rudal yang jatuh justru melukai dua warga sipil Yordania. Posisi negara ini memang sulit karena terletak di antara Israel dan Iran. Di satu sisi, Yordania ingin membela Palestina. Namun, di sisi lain juga tak ingin wilayah udaranya terancam. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.